Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel pesan kita, channel Indonesia Kamera Oke, sekarang kembali lagi sama saya Aisyah buat materi kali ini Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis, gak ada yang kalian subscribe Buat kalian yang suka sama channel Indonesia Kamera, bisa kalian ikuti dan kalian support kami dengan cara like video ini Dan buat kalian yang ada pertanyaan, bisa langsung komen aja di bawah, di kolom komentar Materi kali ini adalah tentang gimana sih caranya pindahin file ke smartphone kalian Dengan cara OTG, jadi nanti kita bakal pakai OTG Sebelum itu, kalian bisa subscribe dulu dan like juga Kalian bisa follow sosial media kita di Instagram, di Facebook, dan channel Youtube kita juga Sebelum kita lanjut ke materi, kita intro dulu Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton! Oke teman-teman, langsung aja kita ke materinya ya Disini udah ada USB OTG-nya OTG-nya tampilnya seperti ini Disini ada yang buat USB Ke laptop Atau ke komputer ya Terus disini kita pakai versi yang bisa dibuat Jadi ini nanti bisa dipakai buat Nanti bisa dipakai buat ke USB micro-nya Nah, kalau yang disini bisa dipakai buat USB Type-C Ini untuk Type-C, ini untuk micro USB Sama untuk USB-nya Seperti ini tanggalannya Terus disini ada slot untuk memory card kamera Disini ada untuk memory micro ya Memory yang kecil Micro SD Terus kita bakal pakai memory kamera ini Pertama kita masukkan dulu kesini Jadi kalian harus tahu letaknya, arahnya kayak gimana Supaya gak salah masukin Kalau salah masukin nanti bakal rusak Ini nanti bakal rusak juga Oke, langsung kita masukin ya Nah, seperti ini Ini tergantung dari OTG-nya ya Dilihat dulu Pertama kalau misalkan agak susah Bicoba pelan-pelan dulu Dia bakal bisa masuk atau enggak Kalau gak bisa masuk jangan dipaksa ya Oke Terus kemudian kita siapkan Smartphone disini Kita masuk ke pengaturan Setelah ke pengaturan Disini Kita pilih OTG Setiap Setiap smartphone Setiap Android Itu beda-beda letaknya Ada yang namanya itu OTG Ada yang Sambungan USB Yang kayak gitu ya Ini kita nyalakan dulu Kita on-kan Kita on-kan dulu ya Setelah itu baru kita pasangin OTG-nya ke HP-nya Setelah dipasang Nanti ada notifikasi Dan notifikasi USB tersambung Seperti ini ya Setelah itu bisa kita Klik Kemudian kita klik OTG disini Disini ada Pesannya DCIN Kemudian kita bisa klik disini Ada 100 Canon Bisa tekan Image Image yang kita Copy Kemudian kita salin aja Bisa kita pindahin Kita masuk lagi ke pengelola file Dimana tempat penyimpanan filenya Kita masuk ke Ini mau kita pindahin Ke kartu SD Langsung kita tempel Sudah selesai Jadi tutorialnya Gampang banget Selesai kita pindahin Jangan lupa OTG-nya dimatiin Baru langsung kita cabut Oke teman-teman Itu tadi tutorialnya Dan Semoga bisa membantu kalian ya Jadi buat kalian Yang mau pindahin Memory Langsung ke HP Atau ke Memory card Atau ke Laptop Bisa pakai Cara itu tadi Tapi kalau Mau langsung pindahin Kememori card Kalian harus Saling dulu Filenya Ke HP Atau ke laptop Baru bisa langsung Kalian copy lagi Kememori yang Selain itu Dan disini Semoga bisa membantu Dari ke Afrikan Afrikan Atau Afrikan Namanya Agak susah juga Untuk kalian Yang mau Ajukan pertanyaan Bisa komen Di kolom komentar Jangan sungkan-sungkan Jangan ragu-ragu Selagi kita Bisa kita akan Membantu kalian Supaya kalian Bisa dapat Solusinya Oke Terima kasih Sudah mendukung Channel Channel Indonesia Camera Sampai sini Saya Aisyah Pamit undur diri Terima kasih Mohon maaf Salam Sahabat fotografi Degravi Indonesia Camera Salam Saudara